Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Jumpa lagi kita di program Live Interaktif Jalan Lurus Akidah Program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala Alhamdulillah Dan Al-Ustadz juga sudah bersama kita disini Walaupun terpaut jarak Tidak seperti pekan lalu Saat ini Ustadz Roy berada di posisi Pandegelang Di Banten Masih ditanyakan aja nanti Bagi pemirsa yang menyaksikan hari ini Juga pendengar radio yang tergabung Dalam Artvisi Bisa menanyakan persoalannya Di nomor telepon 021-212-32333 Seperti itu ya 021-212-32333 Alhamdulillah Sekarang kita sapa Ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Zona Ustadz Rai Alhamdulillah Alhamdulillah ini Ya baru hujan ya Alhamdulillah Ia Disini juga Sore rata-rata setiap asar tuh Ada aja Terguyur Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi Apa namanya Jadi Jadi gak terlalu Ngepul gitu debunya gitu Jakarta tuh Alhamdulillah Bener hujan tadi sekitar Di Jakarta Tadi tuh jam Menjelang jam 3 Sudah hujan disini Di Jakarta Begitu Padahal kuasa kering terus Cobaannya ya Masya Allah Alhamdulillah Masih menjadikan waktu Meluangkan waktunya Untuk menyempatkan diri Menjawab pertanyaan Yang masuk ke redaksi Meja Fatwa TV Alhamdulillah Semoga Allah Berkahi ilmu Yang dititipan kepada Antum Harta Antum Keluarga Antum Semoga Allah berkahi Amin Allahumma amin Baik Ustaz Untuk Pempersingkat laku Bolehkah kita mulai Dari pertanyaan pertama Ya Baiklah Alhamdulillah Seperti ini Ustaz Pertanyaan pertama ini Dari Haji Arifin Dari Haji H Arifin Di Nusa Tenggara Barat Ustaz Cukup jauh ini Kabupaten Lombok Pertanyaan singkat Tapi Gak tau nih Jawabannya panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Roy Mohon Nasihatnya Bagaimana Caranya Menyembuhkan Hati Yang mati Terima kasih atas Nasihatnya Ustaz Begitu Baik Pak Kayaknya ada yang lupa Apa Ustaz Ada nasihat di awal Oh iya Bisa jadi merupakan Nasihat di awal Apa Ustaz Rasuluhu Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa sahabihi Wa tabi'inalah Bi'isanin Ilai yamid din Wassalamat tasliman Kafiran Amma ba'ad Para pemirsa Fatwa TV Yang dimilakan oleh Allah Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang masih Memberikan kepada kita Banyak Kenikmatan Dan tentunya Nikmat yang paling besar Adalah Nikmat Islam Dan juga Mengenal Sunnah Rasulullah Sallallahu alihi Wa sahab Di awal Pertemuan kali ini Kita ingin Menyampaikan Satu Di antara Paedah Terjadinya Gerhana Yang Kemarin Sore kita Saksikan bersama Bahwa Gerhana ini Merupakan Satu Tanda Di antara Tanda-tanda Kekuasaan Allah Ini yang harus kita pahami Dia bukan Terjadi Karena Meninggalnya Seseorang Ataupun Hidupnya Seseorang Atau lahirnya Seseorang Di dalam sebuah hadith Nabi Sallallahu alihi wasallam Menyebutkan Bahwasannya Matahari Dan bulan Ini adalah Dua Tanda Di antara Tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan Dia Tidak Dihilangkan Cahayanya Dengan terjadi Gerhana Karena Kematian Salah seorang Atau Lahirnya Seseorang Dan apabila Yang demikian Terjadi Udah lah Kalian Melakukan Solat Dan berdo'alah Sampai Dihilangkan Apa yang Menimpa Kalian Dalam hadith yang lain Fa'idha ra'aitu mu'ha Fosonnu Kalau kalian Melihat gerhana Keduanya Itu gerhana Matahari Atau gerhana Bulan Maka Dahlah Kalian Melakukan Solat Ini adalah Kabar dari Nabi Sallallahu Wasallam Tentang Fenomena Fenomena Alam Yang Terjadi Yang Kemarin Kita Saksikan Bersama Bahwasannya Itu adalah Satu Tanda Diantara Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagaimana Bisa demikian Ketika Terjadi Gerhana Dan Sesuai Dengan Yang Kita Pelajari Bahwasannya Ketika Terjadi Gerhana Maka Posisi Matahari Demikian Posisi Bulan Demikian Posisi Bumi Demikian Kemudian Terjadilah Apa Yang Dinamakan Dengan Gerhana Bulan Atau Terjadilah Apa Yang Dinamakan Dengan Gerhana Matahari Mungkin Sebagian Orang Mengatakan Ini Sesuatu Yang Biasa Bisa Diperkirakan Namun Ketahuilah Kalau Kita Mencermati Maka Ini Seperti Yang Dikabarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Menunjukkan Tentang Tanda Kekuasaan Allah Karena Ketika Berulang Kali Matahari Terjadi Gerhana Demikian Bulan Terjadi Gerhana Menunjukkan Bahasanya Masing-masing Dari Makhluk-makhluk Tersebut Memiliki Jalan Sendiri Sendiri Matahari Memiliki Poros Dan Bulan Juga Memiliki Poros Sendiri Sehingga Suatu Saat Posisi Benda-benda Tersebut Menjadikan Terjadinya Gerhana Inilah Yang dikabarkan Oleh Allah S.W.T Bahasanya Masing-masing Memiliki Poros Dan Matahari Berjalan Di Poros Yang sudah Ditentukan Oleh Allah S.W.T Yang Menahan Matahari Berjalan Di atas Poros Yang Menahan Bulan Berjalan Di atas Poros Bumi Juga Demikian Sehingga Tidak Bertabrakan Satu Dengan Yang Lain Sehingga Berada Pada Posisi Yang Menjadikan Terjadi Gerhana Bukankah Ini Menunjukkan Kekuasaan Allah Menunjukkan Tentang Kemampuan Allah S.W.T Yang Mengatur Alam Semesta Ya Karena Itu Di antara Hikmah Terjadinya Gerhana Ini adalah Untuk Takhwif Yaitu Menakut Nakuti Haba Allah Tidak Tidaklah Kami Mengutus Tidak Kami Menjadikan Di sana Tanda-tanda Kekuasaan Tersebut Kecuali Untuk Memberikan Takhwif Yaitu Menakut Nakuti Manusia Dengan Azab Allah Menakut Nakuti Manusia Dengan Dekatnya Hari Kiamat Supaya Mereka Sadar Dari Kelalean Mereka Maka Kita Sebagai Seorang Yang Beriman Seorang Muslim Jangan Kita Seperti Sebagian Orang Yang Tertutup Hatinya Dan Laleh Hatinya Sehingga Ketika Terjadi Fenomena Alam Seperti Ini Menganggap Itu adalah Sesuatu Yang Biasa Tidak Menjadikan Hati Mereka Berubah Tidak Menjadikan Mereka Kembali Kepada Allah Dan Takut Kepada Allah S.W.T Satu hal Yang berkaitan Dengan Masalah Gerhana Ini Ada Di Antara Mitos Yang Ada Di Masyarakat Kita Tentang Masalah Gerhana Ini Bahwa Gerhana Bulan Ini Ada Kaitannya Dengan Istilah Mereka Adalah Puto Ijo Atau Raksasa Yang Memakan Bulan Tersebut Ini Mungkin Tidak Semua Daerah Demikian Tapi Daerah Saya Sendiri Di Jawa Atau Di Jumjah Dulu Pas kita Masih Kecil Itu 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 Diajarkan Oleh Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Ketika Terjadi Gerhana Mereka Mengatakan Ini Bulannya Dimakan Oleh Raksasa Apa 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 yang Mereka Lakukan Mitos Mereka Keyakinan Mereka Untuk Menyelamatkan Bulan Tadi Kita Harus Membunyikan Suara Ya Menabuh Lesung Atau Kentongan Atau Bunyi Bunyi Yang Lain Dan Tujuannya Adalah Supaya Raksasa Tadi Atau Buto Tadi Melepas Bulan Tentunya Ini adalah Keyakinan Yang Tidak Berdasar Dan Itu adalah Mitos Yang Tidak Diketahui Tentang Dasarnya Menjelas Agama Islam Telah Menjelaskan Hakikat Dari Gerhana Tadi Jadi Gerhana Ini Diciptakan Oleh Allah Ditakdirkan Oleh Allah Tujuannya Adalah Untuk Mengingatkan Kita Semuanya Dan Menakut-nakuti Kita Semua Dengan Adab Allah Sehingga Kita Kembali Kepada Allah Itulah Yang Mungkin Bisa Kita Sampaikan Di Awal Pertemuan Kali Ini Ada Pun Pertanyaan Yang Disampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Pertanyaan Yang Pertama Tentang Bagaimana Cara Untuk Menghidupkan Hati Yang Mati Gitu Pak Tenang Para Pemirsa Sekali Yang Dimeliharkan Oleh Allah Tidak Ada Jalan Untuk Menghidupkan Hati Yang Mati Kecuali Kita Kembali Kepada Al-Quran Al-Karim Karena Di Dalam Al-Quran Al-Karim Ini Adalah Cahaya Dan Juga Petunjuk Yang Kalau Kita Berpegang Dengan Petunjuk Allah Maka Hati Ini Akan Menjadi Hidup Allah Mata Orang Orang Yang Beriman Dan Tenang Hati Mereka Dengan Zikir Kepada Allah Ketahuilah Bahawasanya Dengan Zikir Kepada Allah Hati Akan Menjadi Tenang Dan Zikir Yang Paling Besar Adalah Al-Quran Inna Nahnu Nazzalna Zikra Wa Inna Lahulah Hak Sungguhnya Kamilah Yang Telah Menurunkan Al-Quran Al-Zikir Namakan Dengan Zikir Karena Dengan Membaca Al-Quran Kita Mengingat Allah S.W.T Bila Itu Untuk Menghidupkan Hati Kembalinya Kepada Syariat Allah Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kepada Hadis-hadis Nabi S.W.T Dan Dengan Inilah Daulu Nabi S.W.T Dengan Izin Allah Mengeluarkan Manusia Dari Kegelapan Jahiliah Menuju Alam Yang terang Hati Hati Mereka Yang Dalam Keadaan Mati Mati Di Dalam Kekufuran Di Dalam Kesyirikan Kemudian Allah S.W.T Mengutus Nabinya Muhammad S.W.T Dan Diturunkan Kepada Beliau Al-Quran Dan Beliau Mendakwai Manusia Dengan Al-Quran Mengingatkan Mereka Dengan Al-Quran Wazakir Bil-Quran Ma'ya Kha'uku Wa'id Dan Dalam Kau ingatkan Dengan Al-Quran Orang Yang Takut Terhadap Acaman Akhirnya Betapa Banyak Manusia Yang Sebelumnya Hatinya Dalam Keadaan Mati Kemudian Dihidupkan Oleh Allah S.W.T Dengan Sebab Ayat-ayat Yang Dibacakan Kepada Mereka Maka Dahlah Kita Yakin Bahawa Ketika Seseorang Mentada Buri Al-Quran Dan Memahami Al-Quran Disitulah Dia akan Mendapatkan Kehidupan Untuk Hatinya Jangan Sampai Kita Mengikuti Wasmah Syaitan Baik Dari Kalangan Jin Maupun Kalangan Manusia Yang Membisikkan Bahwasannya Hidupnya Hati Dengan Cara Misalnya Mendengarkan Nasyid Sebagian Orang Yang Merasa Kalau Mendengarkan Nasyid Ini Khusuk Ya Tapi Kalau Mendengarkan Al-Quran Dia tidak Mendapatkan Kekhusukan Tadi Ketika Mendengarkan Nasyid Dia bisa Menangis Bisa Ingat Pada Allah Tapi Ketika Didengarkan Al-Quran Dia Tidak 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 Menjadikan Sebagian Orang Merasa Khusuk Dengan Syid Atau Dengan Perkara-perkara Yang lain Selain Al-Quran Dan juga Hadis Nabi Sallallahu Nah Itu Diantara Caranya Demikian Pula Diantaranya Adalah Melakukan Berbagai Hal Yang Bisa Meningkatkan Keimanan Seseorang Seperti Misalnya Menghadiri Majlis Ilmu Kemudian Membaca Biografi Orang-orang Yang Soleh Dan juga Meminta Kepada Allah S.W.T Diberikan Hati Yang Hidup Hati Yang Sehat Hati Yang Kuat Keimanan Itu Diantara Hal Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Supaya Kita Bisa Mendapatkan Hati Yang Hidup Wallah Ta'ala Nah Masya Allah Barakala Fikir Ustaz Atas Nasihatnya Dan Jawabannya Masya Allah Alhamdulillah Semoga Bapak Haji Arifin Di Nusa Tenggara Lombok Bisa Paham Apa Yang Sudah Disampaikan Ustaz Baik Ustaz Ini Pertanyaan Berikut Mungkin Jawabannya Mungkin Panjang Atau Mungkin Bisa Pendek Dari Ustaz Coba Kita Dari Serinanda Tresnawati Ini Sepertinya Wanita Serinanda Tresnawati Di Jawa Timur Mojokerto Pertanyaannya Seperti Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Roy Izin Bertanya Apa Yang Dimaksud Dengan Togut Siapa Yang Togut Ketika Kita Ada Pada Zaman Modern Seperti Ini Mohon Penjelasannya Ustaz Barakalafikum Togut Sebagaimana Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimullah Kullu Ma Tajawaza Bihil Abdu Haddahu Min Ma'budin Aum Matbu'in Aum Muta' Togut Adalah Segala Sesuatu Yang Dilebih-lebihkan Oleh Seseorang Baik Berupa Sesembahan Atau Yang Diikuti Atau Yang Ditaati Togut Berasal Dari Kata Togoh Yang Artinya Adalah Berlebih-lebihan Dan Maknanya Seperti Yang Tadi Kita Sebutkan Segala Sesuatu Yang Dilebih-lebihkan Gulu Terhadap Sesuatu Tersebut Baik Berupa Sesembahan Seseorang Ketika Dia Menyembah Allah Maka itu Adalah Ibadatan Yang Sesuai Pada Tempatnya Karena Memang Allah Dia Yang Berhak Untuk Disembah Ketika Dia Menjadikan Selain Allah Sebagai Sesembahan Berarti Dia Telah Menjadikan Selain Allah Itu Sebagai Tawud Segala Sesuatu Yang Dilebih-lebihkan Baik Berupa Sesembahan Dan Sesembahan Kalau itu Berupa Makhluk Berarti Dia Berlebih-lebih Terhadap Makhluk Tersebut Sehingga Menjadikan Dia Sebagai Sesembahan Itu yang Pertama Terkadang Tawud Berupa Sesembahan Makhluk Yang Disembah Itu adalah Tawud Kemudian Yang Kedua Terkadang Berupa Macebo Yang Diikuti Yang Diikuti Secara Berlebihan Contoh Misalnya Ulama Mereka Adalah Manusia Manusia Pilihan Yang Menjadi Panutan Bagi Manusia Ketika Kita Mengikuti Mereka Dengan Cara Yang Benar Tidak Berlebihan Maka Inilah Yang Di Perintahkan Di dalam Agama Kita Meniru Dan Mencontoh Orang-orang Yang Soleh Mencontoh Para Ulama Kalau Pada Tempatnya Maka Tidak Masa Nabi Sallallahu Walaikum Sallam Ataikan Laisa Minna Man Lam Yerham Sawirana Walam Yewakir Kabirana Waya'lam Li'alimin Haqqahu Bukan Termasuk Golongan Kami Orang Yang Tidak Menyayangi Yang Tidak Menghormati Yang Tua Dan Tidak Mengetahui Hak Bagi Para Ulama' Kami Tidak Menghormati Para Ulama' Kita Memang Di Perintahkan Untuk Menyeladani Para Ulama' Kita Tapi Tidak Boleh Kita Berlebihan Contoh Misalnya Meyakini Bahwa Setiap Yang Diucapkan Oleh Seorang Ulama' Itu Adalah Benar Dan Tidak Mungkin Salah Ini Berlebihan Ya Ulama' Seperti Manusia Yang Yang Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Mualim Sallam Setiap Anak Adam Itu Adalah Sering Bersalah Dan Sebaik Baik Orang Yang Bersalah Adalah Orang Yang Sering Bertobat Kepada Allah Para Ulama' Maksud Di Dalam Golangan Ini Sehingga Ketika Diyakin Bahwa Mereka Tidak Mungkin Salah Masa Imam Syafi'i Salah Masa Imam Ahmad Salah Ini Telah Menjadikan Mereka Sebagai Tauhut Ini Perkara Yang Dilarang Atau Tauhut Terkadang Berupa Mufa' Yang Ditaati Kalau Tadi Yang Diikuti Kalau Ini Yang Ditaati Contohnya Seperti Penguasa Misalnya Kita Diperintahkan Untuk Mertaati Mendengar Penguasa Kita Tapi Pada Batas Yang Sudah Ditentukan Di Dalam Agama Kita Yaitu Mentaati Mereka Dalam Kebaikan Kalau Sampai Kita Berlebihan Sehingga Mentaati Mereka Sampai Di dalam Perkara Yang Diharamkan Sampai Sampai Di dalam Kepaksiatan Kita Mentaati Mereka Maka Kita Telah Menjadikan Mereka Sebagai Tawud Ini Dilar Ya Karena Allah Mengatakan Fami Yakfur Bit Tawud Wayu Mim Billah Waqad Islam Safa Bin Um Beraksi Apa Yang Mengkufuri Tawud Artinya Jangan Sampai Dia Menjadikan Disana Tawud Menyebah Kepada Selain Allah Atau Mengikuti Para Ulama Secara Berlebihan Atau Mentaati Penguasa Secara Berlebihan Maka Fami Yakub Bit Tawud Barang Siapa Yang Kufur Terhadap Tawud Wayu Mim Billah Dan Dia Beriman Kepada Allah Sungguh Dia Telah Berbegang Dengan Tali Yang Sangat Kofah Ini Kurang Lebih Pengertian Dari Tawud Ketika Kita Memahami Tentang Makna Tawud Kita Menyadari Bahwasanya Itu Mungkin Saja Terjadi Di Zaman Ska Bukan Sesuatu Yang Mustahil Dan Itu Yang Kita Lihat Masih Ada Di Sekitar Kita Sebagian Orang Yang Mereka Hulu Terhadap Para Ulama Atau Hulu Terhadap Penguasa Atau Ya Berlebihan Kepada Makhluk Sehingga Berdoa Kepada Makhluk Menyerahkan Sebagian Ibanah Kepada Makhluk Ini Menunjukkan Bahwasanya Tawud Ini Bukan Hanya Sekedar Terjadi Di Masa Yang Telah Berlalu Tapi Dia Terjadi Juga Di Zaman Sekarang Ini Masya Allah Jadi Ada Tiga Garis Besarnya Tawud Yang Menjadi Sesembahan Tawud Kemudian Tawud Yang Diikuti Kemudian Tawud Yang Ditaati Itu Masya Allah Jadi Bagaimana Sikap Kita Terhadap Apa Yang Terjadi Di Kedupan Kita Sehari Hari Kalau Kita Mentaati Semua Peraturan Sosok Seseorang Mungkin Itu Kita Maksud Mentahukkan Seorang Begitu Betul Kalau Dalam Kemaksin Ah Iya Betul Kalau Dalam Kemaksin Paham Insya Allah Baiklah Masya Allah Barakulah Atas ilmunya Semoga Pemirsa Dan Pendengar Radio Artvisi Yang tergabung Bisa Paham Apa yang Sudah Disampaikan Berikutnya Pertanyaan Berikutnya Dari Mas Apa Ibu Refi Di Depok Jawa Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Roy Ini izin bertanya Bagaimana Hukumnya Mendapatkan Buku Yasin Dan Sejadah Dari Acara Tahlilan 40 hari Wafatnya Orang tua Kandung Dan Bagaimana Cara Menolak Yang baik Untuk Terlibat Di acara Tahlilan Orang tua Dimana Saudara-saudara Mengajak Untuk Ikut Kurunan Atau Patungan Untuk Agar Berjalannya Acara Tersebut Barakalafik Jazakalakairan Saudara Saudari Refi Yang Dibadakan oleh Allah Tentunya Dari Pertanyaan Antum Kita Mengetahui Bahwa Antum Sudah tahu Hukum Dari Acara Tersebut Ini adalah Acara Yang Tidak Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Walaikum Dan Tidak Tidak Dicontohkan Oleh Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Alhum Dan Kalau kita Sudah Mengetahui Yang demikian Maka Tidak Boleh Sekali-kali Kita Mengikut Di acara Tersebut Atau Ikut Urunan Dengan Saudara-saudara Kita Untuk Melaksanakan Acara Tersebut Karena Kalau Kita Melakukan Yang demikian Masuk Kita Dalam Firman Allah Azzawajal Wala ta'awan Alal Ifmi Dan Janganlah Kalian Saling Bekerjasama Di atas Dosa Dan Juga Permusuhan Melakukan Acara Tersebut Bukan Ibadah Yang diridai oleh Allah Itu adalah Dosa Karena Setiap Bid'ah Itu adalah Sesat Dan setiap Yang sesat Adalah Dineraka Perbuatan Yang Tidak pernah Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Walaikum Dan Tidak pernah Dilakukan oleh Para sahabat Radiyallahu Ta'ala Ini adalah Perbuatan Bid'ah Yang Dicela Dan dilarang Di dalam Agama kita Jadi Yang pertama Tentunya Tidak boleh Sekali-kali Kita Mengikuti Acara tersebut Dan tidak Boleh kita Urunan Meskipun Kita tidak Mengikuti Acara tersebut Baik Bagaimana Hukum Mendapatkan Sajadah Atau Buku Yasin Yang Dibagikan Pada acara Tersebut Sajadah Bisa kita Gunakan Yang Bisa kita Gunakan Tidak Masalah Adapun Buku Yasin Yang penting Tidak Kita Gunakan Untuk Mengikuti Acara-acara Tersebut Seadanya Seorang Menderimanya Kemudian Ditaruh Dan Tidak Digunakan Untuk Mengikuti Acara-acara Tersebut Yang Dibacakan Surat Yasin Kemudian Diakini bahwasannya Membaca Surat Yasin Di Waktu Tersebut Atau Di malam Jumat Atau Ketika Orang Meninggal Ini ada Bahalah Tertentu Tidak Masalah Tentunya Diiringi Dengan Menasehati Dia Memberikan Masukan Beramal Ma'ruf Naimukar Dan Menyampaikan Bahwasannya Ini adalah Termasuk Perkara yang Tidak Dibolehkan Di dalam Agama kita Dan Kalau kita Mengatakan Nanti Bagaimana Kata Saudara Saya Bagaimana Mereka Akan Mencelah Saya Dan Keluarga Saya Misalnya Kita Katakan Demikianlah Orang Yang Berpegang Tenggu Dengan Sunnah Nabi Sallallahu A.W. Akan Mendapatkan Ujian Ia Akan Dikuji Oleh Allah S.W.T Terkadang Ujianya Berupa Ucapan Yang Menyakitkan Dikatakan Ini Kurang Berbakti Kepada Orang Tua Misalnya Atau Ini Tidak Mau Bermasyarakat Atau Ini Tidak Mau Bergaul Ini Mungkin Yang Sering Kita Dengar Ya Apa Yang Harus Kita Lakukan Apakah Kemudian Karena Hanya Sekedar Ucapan Tadi Kemudian Kita Tinggalkan Sunnah Kita Tinggalkan Ajaran Nabi Sallallahu 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 Telah Mengabarkan Orang Yang Berpegang Teguh Sunnah Beliau Seperti Orang Yang Memegang Bara Api Kalau Dia Bertahan Memegangnya Maka Dia akan Masakan Panasnya Bara Api Tersebut Tapi Dia tetap Bisa Memegangnya Tapi Kalau Dia Lepaskan Maka Dia akan Diibaratkan Melepaskan Ajaran Nabi Sallallahu 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 Dan Ketahuilah Bahasanya Kalau kita Bersabar Maka Akibat Bagi orang Yang bersabar Ini adalah Kebaikan Apa Yang terjadi Gangguan Dari manusia Ucapan Yang tidak Enak Akan Kita Dengar Tapi Itu hanya Sebentar Sanya Ya Setelah itu Kita akan Terbiasa Dengan Yang Demikian Dan Akan Hilang Begitu Saja Ya Akan Hilang Begitu Saja Dan Kalau kita Bersabar Sebagaimana Yang dikabarkan Oleh Allah Pahala Yang besar Yang akan Didapatkan Sembunya Akan Disempurnakan Orang-orang Yang bersabar Pahalanya Tanpa Hitungan Jadi Yang bisa Kita Nasihatkan Yang pertama Jangan Diikuti Kemauan Mereka Kemauan Yang kedua Adalah Bersabar Atas Gangguan Yang Terjadi Karena Sebab Berpegang Teguh Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Wallahu ta'ala A'lam Barakalafiqam Ustaz Seperti itu Tetap Teguh Walaupun Seperti Memegang Barapi Barakalafiqam Baiklah Ustaz Alhamdulillah Berikutnya Pertanyaan Dari Zuraini Zuraini Insya Allah Namanya perempuan Zuraini Di Sumatera Utara Kota Binjai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Roy Izin bertanya Ustaz Pernah Ketika Mertua Laki-laki Saya Mertua Laki-laki Saya Jiwanya Penurunan Mengalami Penurunan Semangat Hidup Karena Ditinggal Mati Oleh Istrinya Suami Saya Dalam Kurung Anak Laki-lakinya Berkata Mungkin Semangat Papa Sudah Dibawa Mama Rahimah Allah Begitu Katanya Pertanyaan Saya Apakah Ucapan Seperti Itu Mengandung Kesirikan Dan Bisa Menyebabkan Seseorang Keluar Dari Islam Mohon Jawabannya Ya Ustaz Jazakum Lohairan Apa yang Diucapkan Semangat Bapak Atau Semangat Ayah Dibawa oleh Ibu yang Sudah meninggal Jelas ini Ucapan yang Tidak benar Karena Semangat Bukan Sesuatu yang Bisa Diambil Bisa Dilepas Atau Bisa Dipasang Menjelas Apa yang Terjadi Pada Bapak Tersebut Mungkin Saja Itu Terjadi Ketika Dia Sudah Lama Tinggal Bersama Istrinya Dan Di dalam Suka Dan Di dalam Duka Dan Sering Mungkin Mendapatkan Motivasi Dari Sang Istri Ketika Dia Dalam Kedan Lemah Dan Ketika Dia Kehilangan Sang Istri Tersebut Maka Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Hilang Di Dalam Hidupnya Sehingga Menjadikan Dia Kurang Semangat Dalam Mengarungi Kehidupan Setelah Itu Mungkin Saja Terjadi Pada Seseorang Seorang Muslim Benturnya Jangan Dia Berlebihan Dan Dia Harus Mengertai Bahasanya Segala Sesuatu Adalah Milih Allah Dan Semuanya Akan Kembali Kepada Allah Seandainya Kita Kehilangan Seorang Di antara Orang Yang Kita Cintai Maka Janganlah Justru Menjadikan Kita Tidak Semangat Untuk Mengarung Kehidupan Terus Mengambil Ibrah Mengambil Pelajaran Bahasanya Masing-masing Manusia Akan Dininggal Dunia Bagaimanapun Kita Mencintai Orang Tersebut Maka Kita Akan Berpisah Mungkin Kita Yang Terlebih Dahulu Atau Dia Yang Mendahului Kita Kemana Dia Pergi Kepada Allah Kita Pun Juga Akan Kembali Kepada Allah Dan Alhamdulillah Kita Masih Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Ya Oleh karena Itu Justru Kita Semangat Untuk Memanfaatkan Waktu Yang Masih Ada Ini Untuk Mencari Bekal Sebanyak-banyaknya Orang Yang Sudah Meninggal Dan Itu Adalah Orang Yang Kita Cintai Dia Sudah Habis Waktunya Sudah Selesai Kesempatan Dia Untuk Melakukan Berbagai Ibadah Nah Kita Masih Diberikan Allah Kehidupan Maka Kita Berusaha Untuk Menggunakan Waktu Yang Masih Ada Ini Untuk Beramal Soleh Dan Kita Gunakan Waktu Yang Masih Kita Nikmati Ini Di Antaranya Untuk Mendoakan Orang Yang Kita Cintai Nah Dia Sudah Mendahului Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Tidak Bisa Berdoa Tidak Bisa Beramal Soleh Kalau Memang Kita Mencintai Orang Tersebut Mencintai Istri Kita Maka Kita Gunakan Kehidupan Ini Untuk Mendoakan Yang Memperbanyak Doa Memperbanyak Istri Far Nah Kalau Bukan Kita Sebagai Suami Yang Mendoakan Kebaikan Dan Mendoakan Ampunan Untuk Istri Kita Yang Sudah Meninggal Lalu Siapa Lagi Karena Kebanyakan Mereka Mungkin Ingat Mereka Satu Atau Dua Hari Tapi Kalau Kita Suami Yang Merasakan Bagaimana Kecintaan Kita Kepada Istri Kita Dan Jasa Istri Kita Kepada Kita Maka Tentunya Harusnya Kitalah Yang Memperbanyak Doa Dan Memperbanyak Istri Untuk Istri Kita Ini Yang Seharusnya Apakah Ucapan Orang Tadi Atau Anak Tadi Yang Mengatakan Bahasanya Semangat Bapak Dibawa oleh Mama Mati Maka Apakah ini Mengeluarkan Seseorang Dari agama Islam Yang Yang Jelas Ini Adalah Ucapan Yang Tidak Benar Tapi Untuk Mengatakan Itu Mengeluarkan Seseorang Dari Agama Islam Allah Ta'ala Anak Masya Allah Barak Ustaz Seperti itu Jawabannya Baiklah Alhamdulillah Semoga Yang Bertanya Bisa Paham Apa Yang Sudah Disampaikan Ustaz Abdullah Rai Baiklah Ustaz Pertanyaan Berikut Avan Ustaz Ana Boleh Bertanya Kepada Amnum Dulu Sebentar Apakah Anda Mau Menjawab Persoalan Mengenai Terkait Palestina Yang Lainnya Baik Boleh Ana Sampaikan Yang Lainnya Perkara Yang Lain Baik Baiklah Kemudian Ini Pertanyaan Dari Sebentar Dari Amran Saragi Amran Saragi Di Kepulauan Riau Kabupaten Natuna Pertanyaan Seperti ini Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Abdullaroy Barakulufi Ustaz Anak Amran Dari Natuna Masya Allah Anak Sat Anak Sat Saya Sekarang Anak Satu Sekarang 16 tahun Saya Memberi Nama Saya Memberi Nama Fatir Rihad Rihadatul Asya Saragi Nah Kemudian Fatir Saya Ambil Dari Nama Surat Al-Quran Yang Artinya Pencipta Lantas Saya Berpikir Kembali Apa Hukum Pemberian Nama Ini Ya Ustaz Apakah Termasuk Syirik Karena Satu-satunya Penciptakan Ada Allah Apakah Apakah Saya Merasa Bersalah Ini Memberikan Nama Dengan Nama Fatir Barakal Fikm Mohon Nasihatnya Fatir Fatir Artinya Adalah Al-Quran 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 Ini adalah Nama Allah Yang Tidak Boleh Selain Allah Memiliki Nama Tersebut Al-Quran Al-Quran Al-Fatir Ini Maknanya Hampir Sama Dengan Al-Quran Sehingga Allah Namanya Harusnya Diganti Dengan Mengatakan Abdul Fatir Oh Ya Betul Karena Itu adalah Nama Yang Tidak Boleh Memiliki Nama Tersebut Kecuali Allah Ya Dan Ini Menjukan Harusnya Kita Ini Berhati-hati Dalam Memberi Nama Anak Anak Kita Kita Bertanya Terlebih Dahulu Pada Orang Yang Berilmu Karena Tidak Semua Apa Yang Kita Dapatkan Di Dalam Al-Quran Atau Di Dalam Bahasa Arab Itu Kemudian Bisa Menjadi Nama Ya Sehingga Harusnya Kita Tanyakan Karena Sebagian Orang Dia Memberi Nama Caranya Ya Membuka Sembarangan Halaman Yang Ada Di Dalam Moshab Kemudian Menuju Jarinya Habis itu Kalau Ada Kata Apa Kemudian Dijadikan Itu Sebagai Nama Cara Yang Tidak Benar Mungkin Terkadang Pas Disitu Ada Nama Allah Atau Misalnya Disitu Ada Nama Raka Dan Dan Dia Tidak Tidak Tau Maknanya Ini Bukan Dengan Cara Seperti Itu Untuk Memberi Nama Anak Jadi Carilah Nama Nama Yang Jelas Maknanya Nama Nama Para Nabi Nama Nama Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Nama Nama Soleh Ya Itu Dan Nama Anak Ini Mencerminkan Orang Tua Ya Mencerminkan Orang Tua Kalau Orang Tuanya Adalah Orang Tua Yang Soleh Cenderung Kepada Agama Biasanya Mereka Akan Memberi Nama Anaknya Dengan Soleh Nah Allah Ta'ala Alah Baik Alhamdulillah Barakal Fikir Atas Jawabannya Jadi Nama Anak Itu Tergantung Bagaimana Lingkungan Orang Tua Atau Pendidikan Orang Tua Tersebut Background Ya Jadi Seperti Masya Allah Barakal Fikir Ini ada Penelepon Sat Boleh kita Sapa Ya Terputus Ya Teman Sekali Baiklah Berikutnya Coba Kita Bacakan Kembali Ini Ada Pertanyaan Dari Yogyakarta Ustad Dari Hamba Allah Baru Aja Masuk Bertanya Seperti Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Roy Ustad Ayah Saya Sudah Sepuh Tapi Beliau Itu Masih Suka Merokok Dan Senang Kumpul Kumpul Sama Tetangga Dan Seringkali Ketika Ngobrol Cenderung Bergunjing Saya Tidak Berani Ustad Untuk Menasehati Karena Beliau Orangnya Ofensif Dan Mudah Emosi Apakah Raksa Takut Saya Ini Yang Saya Rasakan Termasuk Perbuatan Syirik Karena Yang Berhak Ditahuti Kan Hanya Allah Tapi Saya Tidak Berani Sama Bapak Bapak Ini Bagaimana Surat Mohon Nasihatnya Ustad Barakul Fikum Saudara Pernanya Yang Dimulakan Allah Kita Diperintahkan Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Dalam Ayat Yang Banyak Allah Menyebutkan Perintah Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Janganlah Kalian Menyimpah Allah Dan Janganlah Kalian Menyakutkan Allah Dengan Sesuatu Apapun Dan Dengan Kedua Orang Tuhan Janganlah Kalian Berbakti Dan Termasuk Bakti Kita Kepada Orang Tua Adalah Bawa Mereka Mengajak Mereka Kepada Kebaikan Jangan Kita Menyangka Bahasanya Berbakti Kepada Orang Tua Hanya Sekedar Memberikan Kepada Mereka Materi Bantu Secara Zahir Tapi Lebih Besar Daripada Itu Adalah Mengajak Orang Tua Kepada Kebaikan Kalau Memang Kita Melihat Orang Tua Kita Seperti Yang Disebutkan Oleh Pertanya Dalam Keadaan Lalai Majlis Atau Duduk Bersama Orang Orang Yang Balai Melakukan Ghibah Dan Berkara Perkara Yang Lain Maka Kalau Memang Kita Ingin Menajukan Bakti Kepada Orang Tua Kita Ingin Berbakti Kepada Mereka Maka Kita Berusaha Untuk Menasehati Beliau Ada pun Sifat Yang Dimiliki Oleh Orang Tua Kita Tersebut Yaitu Dia Mungkin Marah Dan Seterusnya Maka Allah S.W.T. Telah Menyuruh Kita Untuk Bersabar Dalam Amar Ma'ruf Luqman Al-Hakim Ketika Menasihati Anaknya Wahai Anakku Dalam Kemudian Solat Memberitahkan Kepada Kebaikan Melarang Dari Kemukaran Dan Bersabarlah Atas Apa Yang Menimpa Menunjukkan Memang Demikian Orang Yang Beramar Ma'ruf Naim Munkar Ini Dia Mungkin Saja Akan Menghadapi Sesuatu Yang Menyakitkan Dia Ya Oleh karena Itu Kita Harus Mempersiapkan Yang Demikian Dan Sekali Lagi Ini Adalah Orang Tua Kita Sedih Ya Dan Kita Bersabar Dalam Mengajak Beliau Kepada Kebaikan Apa Yang Muncul Dari Beliau Berupa Ucapan Atau Perbuatan Yang Justru Menyakiti Kita Maka Kita Harus Bersabar Di Dalam Menghadapi Itu Semua Kalau Misalnya Muncul Di Dalam Hati Kita Rasa Takut Ketahuilah Itu Adalah Dari Syaitan Syaitan Tahu Buasanya Di Antara Sebab Seseorang Mendapatkan Hidayah Ketika Kita Berani Untuk Menyampaikan Kebenaran Ya Berani Untuk Mengajak Kepada Kebaikan Berani Untuk Berlang Dari Kebukaran Nah Syaitan Berusaha Untuk Menghalangi Kita Melakukan Yang Demikian Dimasukkan Di Dalam Diri Kita Rasa Takut Diberikan Was-was Nanti Bapakmu Demikian Nanti Bapakmu Mungsirmu Nanti Bapakmu Akan Membuikot Mudan Seterusnya Ini Adalah Dari Syaitan Maka Kita Berlindung Kepada Allah Dari Kudaan Syaitan Sesungguhnya Demikian Adalah Syaitan Dia Berusaha Untuk Menjadikan Kita Ini Takut Terhadap Wali-walini Mungkin Allah Maksudkan Maka Janganlah Kalian Takut Kepada Mereka Dan Kalian Takut Kepadaku Kalau Kalian Benar-benar Orang Yang Beriman Jadi Orang Yang Beriman Takutnya Hanya Kepada Allah Apakah Ketika Seseorang Takut Untuk Beramar Ma'ruf Menasihati Orang Tuhan Yang Masuk Kedalam Kesyirikan Tentunya Tidak Ini Termasuk Lemah Iman Ini Termasuk Kelemahan Iman Tetapi Tidak Sampai Kepada Kesyirikan Wallahu Ta'ala A'la Masya Allah Baru Atas Nasihatnya Seperti itu ya Stad Ya Baiklah Stad Ini berikutnya Pertanyaan Dari Dwi Rosita Di Lampung Kabupaten Lampung Timur Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Roy Maaf Ustadz Saya Mau bertanya Di tengah Banyaknya Perbedaan Tentang Ajaran Islam Islam Seperti Apakah Yang sebaiknya Saya pelajari Ya Ustadz Karena Saya Benar-benar Minim Pengetahuan Saya Sejak Saya Masuk Islam Sewaktu Saya SMP Dan setelah Itu Saya Sibuk Membantu Orang tua Dan saya Sampai Di usia Sekarang Baru Mau Merasakan Kembali Hidayah Baru Merasakan Kembali Hidayah Dan ingin Berhijrah Memperbaiki Diri Saya takut Dalam Ketidaktahuan Saya ini Justru Saya terjemus Kedalam Ajaran Yang Tidak Diridui Allah Subhanahu Wa ta'ala Tolong Dijawab Ya Ustadz Terima Kasih Gitu Katanya Baik Manakah Islam Yang benar Di tengah Tengah Berbagai Ajakan Untuk Mengikuti Islam Karena Sebagai Kita tahu Di tengah Tengah Kita Banyak Aliran Aliran Banyak Golongan Golongan Banyak Kelompok Kelompok Yang Mereka Mengajak Manusia Kepada Golongan Tentunya Islam Yang Benar Adalah Islam Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tidak Ada Di antara Kita Yang Menyelisih Bahwasannya Islam Yang Murni Adalah Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Belum Belum Campuran Dari Ajaran Yang Yang Dibawa Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Itulah Yang Kemudian Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu 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 Ajaran Yang Murni Dan Oleh Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Disampaikan Kepada Para Tabi'in Dan Seterusnya Dan Allah Sallallahu 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 Semuanya Kamilah Yang Menurunkan Al-Quran Dan Kamilah Yang Menjaganya Al-Quran Sebagai Sumber Agama Islam Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Sallallahu 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 Al-Quran Yang Ada Di Zaman Kita Sekarang Ini Itulah Yang Ada Di Zaman Nabi Sallallahu 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 Apa Yang Menjadi Sumber Bagi Beliau Sallallahu Sallallahu Itulah Yang Sekarang Ada Di Depan Kita Itu Al-Quran Termasuk Di Antaranya Adalah Hadith Hadith Ini Juga Dijaga Oleh Allah Sallallahu 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 Orang 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 Yang Berpegang Teguh Dengan Islam Yang Murni Dibawa Oleh Nabi Sallallahu 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 Sudah Habis Jawabannya Tidak Karena Nabi Sallallahu 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 Nampak Di Atas Kebenaran Terus Menerus Mereka Berpegang Teguh Dengan Kebenaran Tidak Memudarati Mereka Orang Yang Meninggalkan Mereka Dan Orang Yang Menyelisih Mereka Sampai Datang Urusan Allah Menunjukkan Bahasanya Orang Orang Yang Berpegang Teguh Dengan Sundah Nabi Sallallahu 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 Dengan Islam Yang Murni Ini Masih Ada Sampai Sekarang Dan Mereka Adalah Orang Yang Berada Di Atas Sundah Rasul Sallallahu Sallallahu Yang Dikabarkan Oleh Nabi Sallallahu 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 Ini Akan Terpecah Belah Menjadi 73 Golong Semuanya Masuk Kedalam Neraka Kecuali Satu Golong Siapakah Mereka Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu 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 Mereka Adalah Orang Orang Yang Berada Di Atas Jalanku Dan Di Atas Jalan Perasa Berarti Ciri Golongan Ini Mereka Kepali Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Al-Quran Dan juga Hadith Dengan Pembahaman Para sahabat Radiyallahu Ta'ala Dari mana Kita mendapatkan Ucapan Para sahabat Alhamdulillah Ucapan Mereka Telah Dilukil Oleh Para Allah Ditulis Di dalam Kitab-kitab Mereka Kita bisa Mendapatkan Tafsir Para sahabat Radiyallahu Ta'ala Terhadap Al-Quran Al-Karim Di dalam Kitab-kitab Tafsir Seperti Tafsir At-Tabari Rahim Allah Kita akan Dapatkan Dari setiap Ayat Yang ada Dalam Al-Quran Didatangkan Di sana Ucapan Abdullah Ibn Abbas Ucapan Abdullah Ibn Mas'ul Ucapan Ali Dan seterusnya Yang itu Sampai kepada kita Dengan Sanat Ya Dinukil Dari mereka Dengan Sanat Tentunya Tentunya Bukan hanya Di dalam Kitab Taksir Saja Di dalam Kitab-kitab Yang lain Kita akan Dapatkan Ucapan Para sahabat Radiyallahu Ta'ala Anu Terjaga Dan sampai Kepada kita Sehingga Alhamdulillah Ya Jadi kesimpulannya Golongan Yang benar Golongan Yang berada Di atas Jalan yang Lurus Mereka adalah Golongan Yang Kembali Dan mengajak Untuk kembali Kepada Al-Quran Dan hadith Dengan Pemahaman Para salaf Dengan Pemahaman Para sahabat Radiyallahu Ta'ala Alhum Jamiah Nah Ya Barakalafikum Ustaz Seperti itu Nasihat Antum Masya Allah Barakalafik Dan penanya Semoga bisa Paham Apa yang Sudah Disampaikan Ustaz Masya Allah Ustaz Kita masih Memiliki Beberapa Waktu ini Lima Manit Semoga Antum Masih Sempat Bisa Menjawab Satu Pertanyaan Lagi ini Pertanyaannya Seperti ini Ustaz Dari Jakarta Pujianti Perempuan Baiklah Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Ustaz Saya mau bertanya Apa Hukumnya Berkunjung Ke rumah Orang Yang meninggal Dunia Lalu duduk Membacakan Yasin Di depan Jenasa Karena Saya melihat Di depan Saya Ketika itu Semua Membaca Yasin Saya Bingung Lantas Juga Saya tidak Hafal Surat Yasin Sebaiknya Apa yang Yang saya Bacakan Ya Ustaz Di depan Orang Yang sudah Meninggal Terima kasih Atas Waktunya Jasa Kelakairan Ustaz Katanya Ketika kita Ta'ziah Maka Yang kita Lakukan Yang pertama Adalah Kita Menghibur Menghibur Keluarga Yang ditinggal Kita Datang Karena Kita datang Ke rumah Kita Berta'ziah Yaitu Menghibur Keluarga Yang ditinggal Mungkin Disitu Ada Istrinya Atau Keluarganya Yang lain Tentunya Sesuai Dengan Keadaan Kita Kalau Kita Wanita Ya Kita Bertemu Dengan Keluarga Yang Ditinggal Dan Dia Adalah Wanita Mungkin Istrinya Atau Ibunya Atau Anak Perempuannya Kemudian Kita Sampaikan Puasanya Ini Semua Adalah Takdir Allah Allah Yang Memiliki Beliau Dan Allah Yang Mengambil Kembali Beliau Ya Ini Untuk Mengurangi Pasa Sedih Yang Mereka Rasakan Yaitu Kita Hibur Mereka Dengan Cara Mengingatkan Mereka Dengan Takdir Allah Kemudian Yang kedua Adalah Mendoakan Mendoakan Orang Yang Meninggal Dunia Dengan Ampunan Dengan Rahmat Dan Kita Bisa Sampaikan Di Depan Keluarganya Semoga Allah Merahmati Beliau Semoga Allah Menghuni Beliau Dan Kumpulkan Kita Semuanya Di Dalam Surganya Dan Seterusnya Ada Pun Yang Dilakukan Oleh Sebagian Orang Dengan Membacakan Surat Tertentu Di Depan Jenazah Maka Ini Cara Cara Yang Tidak Ada Dalilnya Dan Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu 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 Kita Jangan Tertipu Dengan Banyaknya Orang Yang Melakukan Itu Ya Apalagi Kita Sampai Di Anak Apal Yasin Dan Anak Juga Tidak Bawa Buku Yasin Kalau Kita Tau Ilmunya Kita Sadar Bahwasannya Apa Yang Mereka Lakukan Tidak Ada Dalilnya Jadi Cukup Yang Kita Lakukan Adalah Mendatangi Keluarga Mayit Kemudian Kita Nasihati Dan Kita Doakan Untuk Semain Dengan Kebaikan Allah Ta'ala Masya Allah Barakalafikum Masya Allah Seperti itu ya Menghibur Kita tak saja Menghibur Keluarga Yang ditinggal Bagus Baiklah Masya Allah Barakalafikum Alhamdulillah Jawaban Antum Kepada Ibu Pujianti Tadi Mentuntaskan Acara Malam Hari Ini Kita Barakalafikum Masya Allah Alhamdulillah Wa Asya Allah Kami Sangat Berterima Kasih Semoga Pekan Depan Antum Masih Bersedia Kami Ganggu Lagi Dengan Acara Ini Alhamdulillah Barakalafikum Semoga Allah Memberikan Keberkan Atas Ilmu Yang Ada Pada Antum Baiklah Sat Bolehkah Acaranya Kami Tutup Silahkan Baik Alhamdulillah Barakalafikum Ustaz Pemirsa Fatwa TV Tuntas Sudah Acara Kali Ini Di Live Interaktif Jalan Nurus Akidah Bersama Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafiz Dan Insya Allah Kita Dipertemukan Kembali Di Pekan Depan Di Acara Sama Jam Yang Sama Amin Baiklah Kita Tutup Acara Ini Dengan Kapital Majlis Assalamualaikum Wabihamdika Ashad Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Surat Anissa 164 Ini Adalah